Ini kemungkinan ADMR ini akan terkoreksi terlebih dahulu ya sebelum melanjutkan kenaikan, yaitu mantul di area 2000. Hai, EC2 Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik, kita akan membahas yang pertama itu dari IHSG terlebih dahulu. Untuk hari ini, IHSG ini ditutup di akhir sesi 2 ini menguat ya sebesar 1,58 persen. Dan tutupan closingannya ada di area 7148. Nah, hari ini IHSG ini perdagangan terakhir di bulan Mei dan ditutup dengan angka yang cukup bagus, yaitu masih di angka psikologis 7.000 ya, yang memang hari ini melanjutkan penguatannya dari hari kemarin ya. Sempat kemarin menguat tipis namun tetap hari ini menguat lagi. Dan ini sangat-sangat bagus ya sebenarnya untuk pergerakan IHSG karena memang hari ini berada bertahan di atas area level Fibonansi di 61,8-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini untuk area Fibonansi ini masih bertahan. Jadi ini so far masih cukup oke pergerakan dari IHSG sendiri ya. Di sini untuk area resistennya, IHSG itu ada di 7174. Ini sebagai area resisten pendek untuk IHSG. Dan untuk supportnya masih sama, itu ambilnya dari area Fibonansi 61,8-nya. Nah, di area sini adalah sebagai area support. Nah, namun teman-teman tetap waspada karena memang ini sudah naiknya tinggi dan ini belum adanya koreksi normal kembali. Jadi tetap teman-teman jangan terlalu agresif intinya. Kalau memang teman-teman untuk trading ya sesuaikan dengan trading. Sesuaikan dengan style trading-nya dan porsinya. Nah, untuk style trading, bagi yang belum tahu, teman-teman bisa cek video yang ada di YouTube ini ya. Yaitu dengan judul style trading. Nah, silakan cek teman-teman ya. Dan untuk pergerakan dari IHSG ini cukup menarik ya untuk di bulan Juni nanti ke depan. Apakah memang masih menguat atau tidak. Nah, kita lihat ya. Nah, untuk secara weekly-nya atau secara monthly-nya kita lihat untuk IHSG ya. Ya, teman-teman bisa lihat hari ini untuk pergerakan monthly dari IHSG. Nah, IHSG hari ini bergerak naik ya. Namun ini kita lihat dari monthly-nya di sini untuk IHSG itu minus ya. Totalnya minus sebesar 1,1%. Nah, di sini untuk di bulan Mei ini ditutup minus 1,1%. Nah, apakah di bulan Juni akan minus atau tidak? Tentu kita akan lihat. Nah, untuk volume transaksi di bulan Mei. Di sini cenderung di bawah rata-rata memang di angka di sini di 2,99%. Memang cenderung sepi ya dibandingkan di bulan sebelumnya. Nah, terlihat di sini untuk jajaran di bulan sebelumnya itu dari bulan April kemudian bulan sebelumnya ada Maret juga. Nah, apakah di bulan Juni sama untuk pergerakan IHSG atau cenderung menguat atau tidak? Nah, kita lihat nih nanti untuk saham-saham yang memang teman-teman patut cermati juga nih untuk pergerakan di bulan Juni. Nah, kita lihat ya. Nah, untuk pergerakan komposit ini seperti ini. Dan kita lihat untuk transaksi asing hari ini. Asing hari ini mencatatkan netbuy terhadap saham-saham dari sektor energi dan perbankan. Nah, ini salah satunya dari ADMR. ADMR ini mencatatkan netbuy sebesar 1,4 triliun. Nah, ini cukup tinggi teman-teman ya. Kenapa? Ini karena ADMR juga masuk ke dalam indeks MMSCI, rebalancing yang memang nanti akan diterapkan di bulan Juni. Nah, jadi teman-teman patut juga ini bersyukur ya yang punya ADMR hari ini untuk trading saja. Nah, ini nanti kita akan bahas nih untuk secara teknikal bagaimana. Kemudian juga ada dari perbankan big caps-nya juga. Kemudian ada dari energi ini masih sama ya. Jadi, ini untuk sektor energi dan perbankan ini masih didominasi oleh asing ya. Nah, untuk transaksinya kita lihat di sini untuk saham-saham yang memang cukup menarik ya. Kita akan bahas terlebih dahulu itu dari saham BBCA. Ya, saham BBCA kita lihat hari ini pergerakan naik sebesar 2,3 persen ya. Ditutup di area angkanya Rp7.750. Nah, pergerakan BCA bagaimana? Nah, sempat menyentuh area level low-nya itu di area Rp7.525. Nah, hari ini ditutup naik dan candle-nya cukup bagus disertai juga dengan volume di atas transaksi. Plus juga di sini teman-teman bisa lihat RSI-nya ini breakout dari area resistenya di area 49 ini sebagai area resistenya. Dan hari kemarin ini terus melanjutkan kenaikan. Ini berpotensi peluangnya masih bagus ya untuk lanjut naik. Nah, teman-teman bagi yang belum punya ini boleh cicil beli terlebih dahulu atau tunggu di area support di area Rp7.475 kalau dikasih tentunya. Nah, ini untuk pergerakan BBCA ini cukup menarik untuk long investing juga untuk jangka panjang ya. Jadi, bagi teman-teman yang suka untuk investasi jangka panjang, BBCA adalah salah satunya. Nah, ini untuk pergerakan BCA secara teknikal support di Rp7.475 ini sebagai area support dengan target resistenya ada di Rp8.250. Nah, tentu saja kita harus melihat terlebih dahulu dari target jangka pendeknya teman-teman ya di area sini. Itu di area Rp7.925 ini sebagai area target untuk saham BCA untuk jangka pendek terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman catat ya. Nah, untuk transaksi BCA hari ini bagaimana? Transaksi BCA hari ini adanya net bias besar Rp391 miliar. Untuk broker summary hari ini ada Rx, ada JP, ada AK. Di sini ada akum dari Rx terlihat sangat jelas di sini transaksinya cukup tinggi. Dan JP juga di sini ada belit namun di sini ada buangan juga ya. Tapi tetap masih di akum oleh Rx ya. Silakan teman-teman sesuaikan dengan trading style. Kalau memang suka investasi jangka panjang ya ini boleh dilirik. Tapi bagi yang belum punya ya tunggu saja di dekat dengan area supportnya. Nah, area supportnya itu ada di Rp7.475 sebagai area support pendek. Berikutnya itu ada saham ADRO. Ya, ADRO ini cukup menarik. Pergerakan hari ini sempat menyentuh di area high-nya itu di Rp3.290. Ini ditutup areanya di Rp3.270. Nah, closingannya di Rp3.270 naik sebesar 6,9%. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini untuk pergerakan saham ADRO. Ini naik cukup signifikan juga hari ini ya. Dan di sini teman-teman bisa gambarkan di sini adalah volume price-nya di area Rp3.200-an. Di area sini ya Rp3.200, Rp3.300. Ini pergerakannya masih banyak ya. Terlihat dengan jelas di sini. Kalau teman-teman lihat ini ada warna gray, ini adalah sebagai volume at price. Jadi, orang-orang atau investor yang punya harga di area Rp3.200, Rp3.700, Rp3.270, ini masih banyak terbukti dari palung yang ada di area sini itu cukup tinggi ya. Ini untuk saham ADRO. Nah, untuk potensialnya juga ini hari ini sebenarnya keluar dari area buy-nya atau memang ini ada rekom buy. Jadi, teman-teman kalau teman-teman gabung di grup telegram itu ada rekomendasi buy untuk saham ADRO hari ini. Nah, terlihat di sini itu ada filternya yang memang masuk. Di sini buy untuk saham ADRO dan ada beberapa saham lainnya. Nah, kita akan bahas nanti ya. Nah, untuk pergerakan ADRO silakan catat area support dan area level resistenya. Nah, ini untuk ADRO ini cenderung menguat untuk perdagangan esok hari. Ini bisa saja karena memang volume transaksi cukup tinggi disertai juga dengan RSI-nya yang memang naik ke atas. Ini setelah breakout dari trend lainnya di area sini RSI-nya. Dan ini melanjutkan kenaikan peluangnya terbuka lebar. Support di Rp3.030, ini masih cukup jauh support-nya. Dan untuk area TP-nya itu ada di Rp3.380. Ini untuk TP pertama dan TP kedua di area Rp3.410 ya di area sini. Nah, untuk teman-teman yang belum punya ini boleh strateginya untuk trading jangka pendek ini boleh saja. Untuk area TP-nya disesuaikan saja. Dan nanti teman-teman bisa cek untuk support dan resistenya di bot ya di grup akademik saham. Nah, kemudian untuk dari asingnya gimana untuk saham Adro hari ini adanya netbuy sebesar Rp344 miliar. Ini cukup tinggi ya bahkan dari kemarin kan sudah netsell hari ini adanya netbuy ya. Untuk broker summary hari ini ada AK, ada BK, ada JP dan disertai juga ada Akum disini terlihat jelas. Karena AK ini cukup transaksinya cukup tinggi, kemudian BK juga cukup tinggi. Jadi, ini yang masuk ini cukup populer juga ya. Jadi, silakan teman-teman sesuaikan mau trading jangka pendek untuk short term ini boleh saja. Nah, lebih bagus kalau dia breakout sebenarnya dari Rp3460 nanti melanjutkan kenaikannya cukup tinggi peluangnya. Nah, untuk dari sini juga teman-teman dari garis trendline ini belum menyentuh garis trendline atas. Artinya ini berpeluang melanjutkan kenaikan, ini peluangnya terbuka lebar. Nah, silakan sesuaikan dengan trading style teman-teman ya. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham ADMR. Ya, ADMR juga sama hari ini minus. Sebenarnya hari ini naik ya, sempat menyentuh hike-nya itu di Rp2.500. Namun, di sesi 2, di akhir-akhir sesi itu turun ya. Karena apa? Karena adanya profit taking dari para investor. Nah, terlihat jelas di sini volume transaksi cukup tinggi. Jadi, ini tetap puas padat teman-teman karena memang transaksinya cukup tinggi. Hari ini volumenya tinggi juga disertai dengan net buy asing yang cukup dalam. Nah, terlihat di sini untuk net buy asingnya yaitu sebesar Rp1,4 triliun. Nah, kenapa kok asing masih melakukan net buy dan candle-nya juga merah? Kenapa? Karena memang adanya MSCI rebalancing yang akan diterapkan pada bulan Juni. Ya, awal Juni ini salah satunya ADMR itu masuk ya. Begitu juga dengan AMRT dan INCO itu masuk. Makanya, hari ini investor asing juga masuk ke dalam saham ADMR. Meskipun minus, tapi teman-teman harus sesuaikan juga nih untuk trading jangka pendek atau trading swing ya. Karena memang asing kan memang masuk memburu untuk investasi juga kemungkinan ya. Tapi, untuk trading-nya ya kita harus lihat juga apakah masih cukup menarik atau tidak ya. Nah, untuk pergerakan ADMR support-nya itu ada di 2130 di area sini. Ini sebagai area support dan untuk TP-nya di 2500. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Kalau dia nembus di area TP di 2500 atau di garis dynamic pivot-nya di 2500 yang warna biru ini. Cukup menarik pergerakannya nanti bisa muncul sinyal buy di analisisnya juga nih. Bisa muncul sinyal buy. Tapi, ini kemungkinan ADMR ini akan terkoreksi terlebih dahulu ya sebelum melanjutkan kenaikan. Yaitu mantul di area 2130 sampai di 2030 di area sini. Nah, baru dia bisa menguji area retest kembali di 2500. Kalau dia kuat, dia langsung break. Bisa saja ke area 2790. Nah, kalau dia break di area 2500 ya. Tapi, kalau dia gagal break ya dia akan membentuk sideway-nya terlebih dahulu. Nah, di sini juga kan ini masih dalam zona sideway atau masa konsolidasi. Nah, terlihat jelas dari area sini. Dia belum break dari area masa konsolidasi di teritori di 2130 sampai di 2500. Ini adalah teritori sideway-nya atau masa konsolidasi. Nah, masa konsolidasi ini bagus? Tidak sih sebenarnya. Masa konsolidasi ini adalah cukup bagus. Karena apa? Karena biar dia membentuk terlebih dahulu di sini untuk pergerakannya. Ini sebagai tumpuan atau sebagai dimension di area sini. Jadi, nanti terlihat jelas juga di sini dengan warna gray-nya di area sini ya. Ini dari volume at price-nya di sini. Ini cukup tinggi, palungnya. Nah, terlihat sampai sini ini cukup tinggi. Jadi, otomatis di area sini sebagai dimension juga ya untuk pergerakan ADMR. Nah, silakan sesuaikan saja untuk masuknya. Mau di area mana? Nah, tunggu di area super di 2130 sampai di 2000-an ya. Atau psikologis 2000 ya. Atau memang teman-teman tunggu area breakout di 2500. Nah, ini tunggu sinyal buy di 2500. Kalau memang mau nunggu buy if breakout. Nah, untuk RSI-nya juga ini sedikit turun ke bawah. Tapi, ini masih di area dekat dengan area sini ya. Dekat dengan area support dari trend lainnya. Namun, tetap sekali lagi sesuaikan dengan trading plan. Meskipun asing hari ini masuk. Tapi, teman-teman, kita lihat dulu di sini. Untuk area masuknya lebih aman di area mana ya. Jangan sampai teman-teman langsung HK, ternyata masih bisa turun. Jadi, kita bisa dapat base price-nya ada di area mana ya untuk saham ADMR. Nah, untuk ADMR kan tadi ini di sini ya untuk asing 1,4 triliun. Nah, ini untuk saham ADMR. Berikutnya, kita akan bahas dari saham lainnya. Itu ada saham ITMG. Ya, ITMG hari ini sudah dilihat ya. Atau, teman-teman, kalau simak video sebelumnya, itu ada saham ITMG. Itu cukup bagus sebenarnya ya untuk pergerakan ITMG ya. Sudah dibahas juga. Nah, selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan. Dan tadi pagi juga muncul adanya watchlist di ITMG ini di pagi hari ini. Ya, kalau teman-teman perhatikan juga bisa cuan juga hari ini sebenarnya. Kalau memang suka untuk saham ITMG. Nah, pergerakan ITMG ini kan naik sebesar 6,9 persen. Di area tutupannya itu di area pas sekali di 35 ribu. Nah, ini sampai mana sih pergerakannya memang untuk ITMG ini cukup menarik sebenarnya. Karena memang salah satu emiten terbesar dari sektor batubara ini salah satunya ITMG. Dan diuntungkan juga dengan adanya sentimen dari China ini yang memang membuka lockdownnya. Nah, salah satunya untuk saham ITMG ini untuk ekspor ke China ini cukup tinggi juga ya. Selain daripada emiten-emiten batubara lainnya. Nah, kita lihat di sini untuk pergerakan ITMG bagaimana. Nah, untuk ITMG ini masih peluangnya terbuka lebar untuk melanjutkan kenaikan. Didukung dengan RSI-nya itu di atas 70. Nah, ini menarik teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat atau belajar RSI ketika di atas 70 di area RSI-nya ini. Ini masih bisa melanjutkan kenaikan sebelum mencapai angka 100. Nah, volume transaksi di rata-rata ini cukup menarik. Nah, yang menarik ini target dari ITMG itu saya mengambil areanya itu ada di 38.500. Ini untuk jangka menengahnya ya. Sebenarnya untuk jangka menengahnya di area sini di 38.500. Nah, ini diambil dari mana? Ini diambil dari area sini teman-teman. Di area palung paling atasnya juga di sini. Di area sini harus disentuh terlebih dahulu ya. Sebenarnya ITMG kan sudah mencapai 60.000. Tapi kita lihat di sini pergerakannya masih cukup menarik ya untuk sampai ke 38.500. Ini ya memungkirkan saja sih sebenarnya. Tapi sesuaikan dengan ekspektasi juga teman-teman ya. Kalau memang tidak sesuai dengan targetnya ya siap cut loss juga ya untuk ITMG atau profit taking ya teman-teman ya. Nah, untuk area supportnya itu pendeknya ada di 31.825. Ini sebagai area support pendeknya teman-teman silakan catat. 31.825. Ini sebagai area support ya silakan dicatat. Dan untuk area resistenya ada di 38.500. Nah, ini untuk saham ITMG. Yang menarik juga hari ini dari asing ya hari ini adanya net buy sebesar 31 miliar untuk saham ITMG. Jadi, hari ini net buy-nya juga cukup bagus ya dari saham ITMG setelah 2 hari adanya net sell. Nah, untuk transaksi hari ini dari broker summary. Hari ini ada YP, ada CS juga di sini. Kemudian ada BK. Nah, yang menarik juga di sini ada CS ini masih melakukan akumulasi. Terlihat dari sini sellernya tidak ada. Dan untuk BK juga ini ada masuk. Memang di sini sellernya tapi kecil ya. Di sini tidak terlalu signifikan juga. CC juga sama dan YP ini ada hanya untuk tradingan buy saja. Biasanya dari retail-retail ini hanya untuk trading memanfaatkan capital gain saja. Nah, ini untuk transaksi dari ITMG silakan catat support dan area level resistenya. Berikutnya ada saham TIKIM. TKIM di sini naik sebesar 4,4%. Tutupan closingannya ada di 7125. Nah, TIKIM juga sudah dibahas dari video sebelumnya. Dan ini ada INKP juga ya di video sebelumnya. Nah, kita akan bahas TIKIM terlebih dahulu. TIKIM itu naik 4,4%. Ditutup di area 7125. Nah, ini dibahas juga di grup telegram. Nah, tadi pagi muncul sinyal watchlistnya juga untuk saham TIKIM. Selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan ya. Nah, untuk TIKIM teman-teman perhatikan untuk area support dan area level resistenya. Nah, ini TIKIM konfirmasi ini dari garis trendline di sini. Ini terpantau dia sudah menembus di hari kemarin. Dan hari ini melanjutkan kenaikan ini terkonfirmasi untuk break ya. Untuk dari area downtrendnya. Nah, area downtrend untuk jangka menengahnya ini sudah keluar. Ini bisa melanjutkan kenaikan ya. Potensinya masih cukup bagus ya untuk TKIM. Dan didukung juga dengan harga pulp and paper dari global ini cukup bagus. Karena memang Cina juga masih membutuhkan pulp and paper. Ini salah satunya dari negara Cina ini eksportirnya dari TIKIM ini juga cukup tinggi. Nah, terbukti juga hari ini dengan adanya sentimen dari lockdown dari Cina yang memang dibuka. Kemudian ini TIKIM naik. Nah, support area resistenya teman-teman harus catat. Supportnya itu ada di area mana nih? Ada di area 6350. Ini untuk area support ya. Memang ini terlihat jauh. Tapi teman-teman bisa ambil support dari trendline atau dari garis fraktal atas. Nah, garis fraktal atas itu ada di area 6775. Ini sebagai area supportnya. Dan untuk area resistenya atau TP-nya ada di 7275. Ini sebagai area TP untuk jangka pendek. Dan jangka menengahnya ada di 7525. Ini untuk jangka menengahnya. Volume di atas rata-rata ini 2 hari. Dan stok RSI-nya di sini dia masih melanjutkan kenaikan. Peluangnya terbuka lebar. Masih bisa melanjutkan kenaikan. Dan nanti di sini itu akan seperti ini ya. Ini akan menyentuh area 7275. Di area sini kemudian bisa menyentuh juga untuk ada correction untuk jangka pendek ya. Ke 7525-nya di area sini ya. Jadi silakan sesuaikan dengan trading plan teman-teman. Kalau memang untuk trading, untuk swing ya ini sesuaikan saja. Nah, ini untuk saham TKIM. Nah, bagaimana transaksi asing hari ini? Ya, asing hari ini adanya net buy sebesar 8 miliar. Ini cukup bagus ya. Karena memang asing masih tertarik terhadap saham TKIM. Dan untuk broker summary hari ini ada CC, ada CS, ada YP, ada BK. Nah, di sini ada akumulasi dari CC. Kemudian ada akumulasi dari CS juga. Nah, yang terlihat jelas sebenarnya ada akum dari CS. Nah, sellernya di sini tidak ada. Nah, CS-nya di sini ada seller. Tapi memang lebih banyak buyernya di area sini. Tapi yang terlihat adalah CS yang mengakumulasi untuk saham TKIM. Silakan catat area support dan area level resistennya untuk saham TKIM. Berikutnya itu ada saham bola. Nah, ini saham bola. Ini memang saham yang cukup bagus pergerakannya. Memang ini terlihat jelas ya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya, ini boleh diperhatikan. Atau hari ini sudah punya, karena memang hari ini muncul sinyal buy untuk saham bola. Terlihat jelas ini di area buy-nya. Nah, ini untuk saham bola. Ini sudah ada sinyal buy. Nah, kalau teman-teman gabung nih, ini muncul di sinyal buy ini. Itu sudah cuan juga. Hari ini cuan sebesar 5% ya, kalau memang ambil. Nah, jadi pergerakannya bola itu bagaimana? Setelah bergerak naik hari ini, ini potensialnya untuk melanjutkan ke naikan itu peluangnya terbuka lebar. Nah, ini untuk area target resistennya ada di 386. Ini untuk target pendek. Untuk swingnya atau jangka menengahnya itu ada di area 444 ya di area sini. Bahkan kalau memang masih lanjut naik ke 500 ini peluangnya masih terbuka lebar. Tapi harus menyentuh area level resisten sebelumnya di 386, kemudian di 444 di area sini. Untuk RSI-nya ini masih melanjutkan kenaikan, didukung dengan loncatan di area sini. Ini masih cukup bagus sebenarnya, karena memang masih di area 51. Untuk bola hari ini bagaimana? Transaksi asing hari ini adanya net sale sebesar 104. Memang tidak terlalu tinggi. Memang bola ini hanya untuk trading saja. Untuk jangka pendek ini boleh-boleh saja ya, karena memang dari volatilitas dari bola ini, untuk likuiditasnya memang masih kecil ya. Tapi ini menarik juga sebenarnya untuk pergerakan dari saham bola ini ya. Silakan teman-teman sesuaikan kalau memang suka ya boleh dilirik. Kalau nggak suka ya skip saja untuk saham yang lainnya bisa cari. Nah untuk broker summary hari ini ada CC, ada YP, ada Z. Di sini ada CC terlihat jelas untuk akumnya. Kemudian YP juga di sini ada untuk pembelian. Nah memang ada IN ini keluar atau memang ini ada distribusi dari IN terlihat jelas. Ini silakan teman-teman sesuaikan saja untuk trading style-nya. Untuk trading jangka pendek atau swing trading ini boleh saja ya. Sesuaikan. Kalau memang tidak sesuai dengan support dan area level resistenya, teman-teman ya siap cut loss saja untuk trading plan-nya ya. Nah ini untuk analisis dari saham bola. Terima kasih telah menonton!